Kemudian mereka berpindah untuk tinggal ke Jakarta, apa yang tersebut dengan pemurbanisasi, bagaimana Anda menanggapi fenomena ini Pak? Ya fenomena ini sesungguhnya selalu terjadi setiap tahun setelah lebaran itu kemudian orang-orang kampung dan orang-orang kampung melihat bagaimana enaknya tinggal di Jakarta pada khususnya dan kemudian mereka terobsesi juga seperti orang-orang yang mudik itu sendiri. Nah inilah yang membuat setiap tahun itu bukannya berkurang orang yang datang ke Jakarta tapi terus bertambah. Jadi motif utama mereka datang itu adalah ekonomi karena memang Jakarta pusat segalanya ekonomi itu begitu berkembang dengan baik dan menjanjikan berbagai kehidupan yang baik dan itu tidak hanya sebenarnya masyarakat bawah tapi dari seluruh lapisan masyarakat, dari elitnya, middle class yang ada di berbagai daerah itu mereka menjadikan Jakarta sebagai tempat mereka untuk bersenang-senang, untuk menikmati apa yang mereka peroleh dari bekerja di daerah dan semuanya datang ke Jakarta itulah sebabnya tingkat pertumbuhan urbanisasi di Jakarta itu terus bertambah dari waktu ke waktu dan tidak bisa dibendung. Nah karena kehidupan di Jakarta makin sulit, tanah juga begitu mahal maksudnya mereka kemudian masuk ke daerah-daerah pinggir Jakarta misalnya di Bukasi, di Depok, di Tangerang dan di berbagai pinggiran kota dan itu kemudian pertumbuhannya itu sangat tinggi Inilah sebetulnya yang menimbulkan persoalan hingga ada ide kalau begitu kita pindahkan saja Ibu kota Jakarta karena begitu sumprotnya Jakarta dan tidak ada yang bisa membendunya Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana upaya untuk membendung urbanisasi yang tinggi di Jakarta maka tidak ada pilihan bahwa kita harus menciptakan pemberataan pembangunan itu di berbagai daerah Kue ekonomi itu harus dibangun di berbagai daerah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian di ini di Jakarta di seluruh dunia, terutama di Jawa Barat yang banyak sekali orang miskin di Banten dan lain sebagainya di berbagai kabupaten, kota dan lain sebagainya dan sampai di desa-desa Inilah sesungguhnya dampak negatif dari ketika kita membangun masuk di era order reformasi itu sangat bebas sekali Tetapi kebebasan itu kemudian persaingan sedemikian tajamnya tetapi yang menikmati hasil pembangunan itu hanya kalah-kalah menengah ke atas saja Pak, kalau kita lihat bahwa memang kan arus urbanisasi ini adalah meningkat tiap tahunnya Jadi pengamatan Ibu Pak lihat ada berapa jumlah yang masuk ke jatah setiap tahunnya dan kemudian ini merupakan sebuah fenomena yang positifkah atau sebenarnya berpengarung negatif bagi Ibu Mata sendiri? Ya untuk tahun ini, tahun ini diperkirakan itu mungkin hampir 70 ribu yang masuk ke Jakarta gitu dan itu termasuk rekod yang tinggi sekali dan itu akan datang bergelombang itu sendiri seiring dengan selesainya lebaran Idul Fitri Dan menurut saya ini dampaknya lebih banyak yang negatif ketimbang yang positif Pertama, mereka yang datang itu kan dari kalangan menengah ke bawah Dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai Tidak ada kepakaran, tidak ada keahlian, tidak ada pekerjaan yang mereka bisa lakukan kecuali menjadi pemudu, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi tukang parkir dan lain sebagainya Padahal sektor itu sudah jenuh, sudah begitu penuh atau menjadi pada yang ke-5 Nah ini yang menimbulkan masalah luar biasa Karena mereka datang itu dengan tidak ada persiapan apa-apa Hanya tergiur bahwa tinggal di Jakarta ini adalah sangat menyajikan Sangat membuat orang hidup senang, mewah dan lain sebagainya Padahal persaingannya begitu keras Jadi menurut saya ada banyak dampak negatifnya Nah kalau kita ingin merubah keadaan ini seperti yang saya katakan tadi Tidak ada pilihan Pembangunan di berbagai daerah itu harus diciptakan Diratakan, terutama di berbagai berdasar Dan saya setuju pembangunan itu Desa itu, kampung itu menjadi pusat pembangunan Yang di kita bangun itu adalah infrastrukturnya Kemudian ekonomi di situ Kemudian sumber daya manusianya Jadi walaupun mereka dari berbagai daerah itu datang ke Jakarta Itu tidak jadi masalah kalau mereka memiliki kepakaran keahlian Dalam berbagai-bagai bidang saja Bisa tukang ahli cukur misalnya Bisa salon, tukang masak yang enak dan apa saja Tapi saya yang sekali tingkat kepakaran masyarakat kita yang rendah Akibat pendidikan rendah Kita tahu dari 121 juta jumlah tenaga kerja di Indonesia itu Karena sekitar 46% itu adalah pendidikan SD Dan bahkan tingkat tamat Jadi bagaimana hidup di kota besar dengan tingkat pendidikan Dan tidak memiliki keahlian apa-apa untuk bertahun dengan orang besar itu Baik Pak, yang berikutnya Menurut Bapak Dian Bintang Juninya Jumlah pendidikan 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 ketahun Seharusnya, langkah preventif apa yang dilakukan oleh pemerintah Dan setuju ke Anda dengan pendapat akan pemindahan di kota? Ya, pertama memang langkah yang harus dilakukan seperti yang saya katakan tadi Ini pembangunan itu Kita harus tidak boleh lagi dipusatkan di Jakarta Jadi ekonomi itu harus disebar di berbagai daerah Industri-industri itu harus dibangun di desa-desa, di kampung Terutama di luar Jawa Itulah cara sesungguhnya untuk me-rem datangnya para urban ke Jakarta Selain itu juga memang harus ada peraturan Peraturan yang dibangun oleh Pak Adibu Dibentuk oleh kundang-kundang yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah Bahwa yang boleh datang ke Jakarta itu adalah orang-orang yang punya keterampilan Ini juga bisa melalui perda saja Tetapi ini tidak mudah Karena ini berlaku hukum semut, hukum gula Kalau gulanya ada di sesuatu tempat itu, madunya ada di situ Maka semut itu akan datang dari berbagai tempat Nah itulah yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta Memang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah DKI Sudah maksimal menurut saya itu sendiri Misalnya melarang orang untuk datang, membalikan mereka Tapi kembali lagi, karena mereka ini miskin Susah hidup di daerah Apalagi sekarang ini sepako mahal luar biasa Dan mereka tidak bisa mendapatkan uang di kampung-kampung, di desa Akhirnya mereka menyerbu di Jakarta Karena di Jakarta itu pekerjaan apapun bisa mereka mendapatkan uang Tukang parkir saja bisa sampai jutaan merepon-merepon setiap bulan Jadi hal-hal untuk itu mengundang orang banyak datang ke sini Nah menurut saya kembali kepada poin untuk pemindahan di bukota Memang ada dua pendapat Dalam perdebatan saya di tahun lalu itu Ketika Jakarta dilanda banjir itu kita terjadi dua pandangan Pertama ini saatnya Jakarta dipindahkan ke luar Jawa Tinggal pertanyaannya apakah di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua atau di mana Nah itu yang ada pertanyakan Jadi yang satu itu mendukung sudah saatnya pindah Tapi kemudian saya katakan Jakarta mesti dibangun dulu Setelah dibangun infrastrukturnya sudah ada yang artinya sudah terbangun Terus kota Sumasal Jadi Jakarta halnya menjadi kota perdagangan Nah ibu kota biasanya dipindahkan di berbagai tempat yang kira-kira bisa membawa Apa ini Pergeseran urbanisasi itu tidak lagi ke Jakarta sebagai pusat tujuan Tapi juga bisa di kota baru Ini adalah satu hal yang memang perlu kita pikirkan di masa depan Tapi bagaimanapun kuncinya itu satu saja Bahwa ciptakanlah keadilan dalam pembangunan Dan ciptakanlah pemberataan pembangunan itu di berbagai daerah Hingga rakyat itu dia bisa hidup, dia bisa nyaman Tinggal di kampungnya, tinggal di kabupatennya, di promosinya Tanpa harus datang di Jakarta yang sudah sedemikian padatnya ini Baik, yang terakhir kami tidak melihat bahwa itu susahnya Alasan orang-orang memberitakan bahwa perekonomian itu susah untuk dibangun di daerah mereka Atau pergeseran mereka Dalam hal ini, siapa sih yang perlu dipersalahkan? Apakah dari perdaya sendiri Atau dari pemerintah daerah yang kurang memperhatikan masyarakatnya Atau memang karena pemerintah pusat yang tidak melakukan pembangunan secara merata Dan tidak memberikan pelakuan khusus pada daerah-daerah? Jadi sebenarnya dengan otonomi daerah itu terbuka peluang di berbagai daerah ini Untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan dengan kondisi daerah masing-masing Tetapi ternyata otonomi daerah ini juga justru hanya-hanya dinikmati oleh para elit Para raja-raja baru di daerah tanpa memperhatikan tujuan daripada otonomi daerah Jadi menurut saya ada dua yang salah ini Pertama juga pemerintah pusat kurang memberi enforcement penekanan kepada daerah-daerah Bahwa pembangunan itu tujuannya untuk rakyat dan harus memajukan rakyat sendiri Sementara bupati ini juga menganggap dia dipilih oleh rakyat Oleh karena itu dia akan melaksanakan apa yang menurut dia baik untuk Padahal sesungguhnya itu pada umumnya Karena mereka ini dipilih dengan permainan uang Politik uang akhirnya apa Ya pokoknya setelah menduduki jabatan itu bagaimana mengembalikan modalnya Kemudian yang ini dikorban rakyat Jadi menurut saya dengan pemilihan presiden yang baru saja kita lalui ini Saya berharap betul ini kita ada perubahan orientasi yang besar Bahwa marilah kita membangun desa kita Marilah kita membangun kampung di Indonesia ini Dan daerah-daerah supaya tidak lagi terlalu banyak orang datang ke Jakarta Kalau pemerataan ini tercipta dengan baik ekonomi berputar di desa, di kampung, kemudian di provinsi, kabupaten Saya kira orang tidak mau datang ke sini Soal datang di sini kan boleh dikata datang ini Datang kayak masuk di hutang belantara Gak tahu apa begitu pokoknya masuk saja di situ mau jadi apa Tidak peduli gitu Karena orang susah Jadi kalau kita bisa melakukan yang seperti itu Maka saya yakin Indonesia yang kaya raya ini Dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpah Kemudian sumber daya manusia yang juga hebat luar biasa Itu kita bisa lebih baik daripada masa-masa dahulu Masa sekarang bertemu Terima kasih Solusi Jakarta Solusi Jakarta Pak nanti untuk pandai seperti apa ya? Ya kalau solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di Jakarta Tidak ada pilihan harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Jawa Barat Kemudian di Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu sendiri Jadi untuk membagi beban Jakarta itu dengan membangun pusat-pusat ekonomi di situ Pada saat yang sama itu sendiri juga Maka aturan-aturan itu harus semakin ketat di Jakarta yang sendiri Tapi kuncinya itu untuk bisa mewujudkan itu kan dari Presiden Karena kan gubernur itu punya kebelangan hanya dalam wilayahnya saja Nah untuk mendesak gubernur-gubernur lain itu Mesti intervensi dari pemerintah pusat Jadi pemerintah pusat, Presiden dengan gubernur DKI Jakarta ini harus bersatu Bekerja sama membuat aturan-aturan Kemudian selain aturan itu sendiri Juga ekonomi itu harus didorong di berbagai daerah seperti yang kita gambarkan tadi Dengan demikian orang tidak mau lagi datang di Jakarta Karena Jakarta itu sebenarnya bukan tempat yang indah Untuk orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak punya keterampilan Terima kasih banyak